selamat menikmati selamat menikmati kita kerja di Thailand dan akhirnya menjalani hubungan dengan karakter baru yaitu si Moji yang diprenen sama si Nikun disitulah konflik batin antara kakak dan adik ini mulai dari experience aku nonton film ini aku gak banyak nonton film Thailand kayak terakhir aku nonton film Thailand itu mostly horror kalau menurut aku ini cukup fresh dari segi apa yang mau dia bawa kayak gak melulu tentang percintaan tapi justru ini pengen mengangkat adik kakak dan itu tuh interesting banget kalau menurut aku kedua tuh aku seneng banget liat tonnya tonnya tuh khas Thailand banget sih film-film Thailand banget yang fresh yang aku suka tuh aktornya mereka pro sih aku yakin mereka pro sih kayak walaupun aku gak tau ya film-film sebelumnya tapi kayaknya mereka emang experience-nya bagus banget jadi kalau kata aku walaupun sebenernya gak boleh compare ya tapi kayak ngeliat orang Thailand main film drama sama ngeliat film Indo main drama tuh aktornya beda gitu loh kayak kayak iya mereka tuh natural kayak kamu tuh gak mesti put a lot of effort untuk mendalami karakter kamu gitu si chat aja yang harusnya dia tuh serampangan lah tapi actnya tuh gak terlalu menunjukin gitu loh tapi karismanya dapet jadi kita juga udah bisa tersugesti gitu bahwa dia tuh emang serampangan dan Jane yang disiplin tuh itu ya gak mesti sikapnya gesturnya tuh udah keliatan kayak dia memang kayak gitu jadi mereka tuh kalo misalnya dari point of acting kalo menurut aku itu oke banget itu sih yang aku suka gimana caranya ketika sudah banyak banget film membahas tentang hubungan di kakak gitu ya nah Thailand ini ngebawa style mereka sendiri gitu terus kayak misalnya yang di awal film tuh mulai kakaknya pergi ke bar tapi memang disco bar gitu ya memang lagunya caca northern time music ya yang kotokannya gitu terus tapi mereka tuh kayak kehidupan malam Thailand yang sangat Thailand sekali tanpa harus tiba-tiba gue harus di clubbing gitu yang tempatnya bagus gitu enggak, memang kayak kehidupan malam Thailand kayak gitu gitu makanya kenapa Thailand tuh selalu punya tempat tersendiri bagi fansnya juga karena dia bisa memisahkan antara style Korea atau di Asia ya Korea, Jepang dan Malaysia serta Indonesia juga jadi ketika mereka mau menceritakan sesuatu tuh bagaimanapun caranya pasti narasinya tuh berasa memang narasinya orang Thailand bukan narasinya orang Hollywood dipaksain sama aktor Thailand gitu menurut gue tuh memang yang paling gila di film ini sebenarnya seperempat akhirnya gitu ketika nge-reveal hal-hal kecil pada pada masa dia kecil yang 3 perempat awal film tuh cuman kayak menunjukin kalo pas kecil adik gue tuh suka nge-jayalin gue iya benar benar tapi ternyata dari film-film itu banyak banget yang disimpan sebagai bum di akhir jadi kayak menunjukin ternyata si adiknya ini cinta banget sama abangnya cuman memang karena karakter ya susah gitu menunjukin terus mungkin kan beda gender juga jadi kayak kadang lebih malu gak sih iyaya yeah waktu seberapa tadi pun pertahanan gue sih bocor nangis iya iya jadi ga yg harus tapi nanti adik pergi ke Jepang, kakak gitu jangan pergi gitu pak itu yang buat aku ini tuh oke banget karena you don't have to put a lot of effort gitu Kan kayak, itu scene-nya cakep sih yang terakhirnya dia duduk, terus dia megang ponakan itu kan kayak ingat dia sama adiknya Tapi kenapa? Gue kayak nyanyain waktu kecil gue sama adik gue, tuh gue langsung Penyesalannya tuh kerasa banget ya Menurut aku sih yang bisa bikin banyak orang baper banget, karena ini kan hubungan saudara dan everyone bisa relate sama keadaan ini Apalagi aku punya kakak laki-laki, terus kamu juga punya saudara, kakak-kakak perempuan gitu Jadi kan kalian pasti relate dan kalian jadi terrefresh lagi sama memori kalian waktu jaman kecil dulu gitu Kayak, oh my god, this is so sweet Si Sunny sih, Sunny tuh salah satu aktor teren yang emang udah matang banget Dan dia tuh memang kayaknya malasnya dia tuh juga kayak, kalau mungkin kita kayak orang beler kali ya Tapi dia cukup acting gitu, dan memang itu sangat terpercaya gitu ya Mungkin malasnya dia, ketidak aturan dia, si urat saya pun mungkin memang walaupun tajam terbang yang gak setinggi si Sunny Dia bisa menunjukin performance yang baik sebagai adik yang pintar gitu ya Jadi gini ya, walaupun aku seneng banget sih sama nih gue, I love game gitu ya Tapi kalau menurut aku, pertama porsi karakter tuh gak balance Kayak, oke Jane, ini it's all about Jane sama si Shad Satu kesatuan film yang bagus tuh kayak peran-peran mendampingnya juga oke gitu Maksudnya, saya dikasih skrip yang lebih oke lah gitu, yang lebih bagus lagi, yang lebih agak andil lagi Tapi sayangnya di sini tuh kayak, cuma kayak kelihatan jadi pemanis doang gitu, tempelan gitu, sayang sekali Padahal kalau aku lihat sendiri nih, actingnya gak bad kok, bagus gitu, iya gak sih? Benar-benar, si Witaya sendiri, sang sutradara sebenarnya sudah cukup punya kenyamanan tersendiri ketika nge-direct Akter-akternya sebenarnya sudah punya potensi gitu ya, sudah sangat berskill gitu Tapi permasalahannya mungkin di penulisan skrip gitu Ini film tuh, maksudnya judulnya aja udah brother of the year gitu ya Ketika kita nonton, titik beratnya justru bukan di brother-nya sendiri gitu Ada sih memang banyak brother-nya, tapi lebih menitik beratkan kepada hubungan diantara adik kakaknya Tapi extend hubungan adik kakaknya ini, justru kayak kakaknya nih nyari pengalihan diri kemana Yang dimana misalnya kayak dia membentuk relasi cinta yang baru Tapi tidak memberikan konklusi yang baik kepada hubungan adik sama adiknya Adiknya udah jauh-jauh dari Jepang lama balik ke Thailand Kerja, berkenalan bentar diganteng ya bos gue gitu kan Terus langsung jadi, eh langsung pacaran Tapi gak jelas prosesnya kayak apa, tiba-tiba, eh udah mutu hangan, soy Filmnya 2 jam sih memang, tapi untuk menceritain hiasan-hiasan di luar hubungan adik kakak tuh Justru malah membuat ceritanya gak fokus gitu Yes, kalau misalnya boleh ngasih saran ya, maksudnya kayak Kalau misalnya dia mau bikin potongan-potongan kayak gitu yang flow-nya bener-bener kasar Kayak mendingan dikasih kayak one week later or one month later gitu loh Mungkin pusing di timeline lah ya Jadi kalau menurut aku udah timelinenya terlalu cepat Tapi gak ada warming sama kita, jadi kayak, ya gimana ya, eh apa sih namanya Kabur aja gitu, pas ceritanya Kabur aja gitu Ini tuh film udah bakal jadi filmnya bagus banget Kalau memang 3 perempat pertamanya itu justru memang bisa digodok sebaik seperempat akhirnya gitu Jadi, kayaknya yang bagian terakhirnya bukan mewek lagi tuh, banjir bioskop kata gue Aku sendiri sih mungkin karena aku gak banyak nonton film Thailand Jadi, kayak sama jokes Thailand juga agak, kadang-kadang agak bingung gitu Kayak, oh ini jokes gitu Jadi kayak... Ada beberapa yang gue tangkap tuh masalah jokes Itu tapi based on viewersnya ya Jadi, kalau misalnya kita orang Thailand Ada yang ketika dia lagi nge-joke sama si... Si Nikun namanya di sini? Moji Nah, si Moji atau waktu dia ngomong makanya dia bahas jokes Tapi, jokesnya tuh dilewatin dengan perantara musik Musik Thailand yang kita mungkin gak ngeh lagu apa Begitu itu dimasukin sebagai jokes Oh, ntar, ntar, ntar Oh, karena gak tau lagunya jadi kita gak ngehersin jokesnya Iya, bener, bener Tapi mungkin kalau orang Thailand yang ketawa disitu Itu aja sih, itu lebih ke... Tapi itu... Keerugian kita, itu preference Itu preference aja sih Itu preference aja sih Maksudnya gak ganggu banget gitu, gak Sebenarnya kalau memang ini filmnya tidak terkendala di bagian awalnya Bisa aja dapet di akpan tengah ya Tapi menurutku ini lumayan ngecewain ya Oke Jadi aku ngasih... Film setengah lah dari sepuluh Oke, kalau aku film yang menghibur lah buat temen-temen terus menghibur Tapi pengen gamper yang beda gitu kan Pengen ngisi batin gitu Kalau kankan sama kakak boleh nangkik Iya, kalau dari aku personally aku kasih... Aku mau ngasih tujuh tapi... Gak nyampe tujuh juga jadi 6,8 lah dari sepuluh Tapi tetep sih salah satu film yang... Sangat oke untuk ditonton di bioskop ya Jadi jangan gara-gara dikosinalis gini gak mau nonton di bioskop gitu Karena yang nentuin nilai itu kalian sendiri sih Gini kan menurut kita ya Nonton aja bagian terakhir setempatnya Siapin tisu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya